Intro Amunisi lancet Rusia beraksi membuat Keok salah satu peluncur roket andalan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di telegram pada Senin 24 April 2023 dalam keterangan unggahan disebutkan penghancuran MLRS BM-21 Gret dari angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan lancet. Serangan ini diluncurkan oleh batalion kaskat atau pasukan pro-Rusia yang berasal dari Donetsk. Serangan tampak tepat mengenai sasaran dan menghancurkan peluncur roket Ukraina dalam hitungan detik. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, selasa 25 April 2023, terhitung telah berlangsung 426 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara berpetangga itu hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda akan segera berakhir. Rusia melaporkan secara total 411 pesawat Ukraina 228 helikopter, 3.796 kendaraan udara tak berawak, 415 sistem rodal anti pesawat di Aliminir sejak awal operasi khusus. Dari Kubukev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia di Aliminir dalam sehari terakhir. Total 186.420 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-424.